Intro Sekitar 2.000 buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam FSP LEM SPSI berbonong-bonong mendatangi area patung kuda Jakarta Pusat. Tujuan utama dalam demonstrasi tersebut karena kurangnya kepercayaan terhadap lembaga negara tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang cacat secara draft dan melanggar prosedur peraturan Undang-Undang. Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law secara kasat mata disahkan. Buruh meminta untuk Presiden segera mengeluarkan perpu yang berpihak kepada masyarakat. Tak lupa para masak aksi menerapkan protokol kesehatan COVID-19 saat melakukan aksi demonstrasi. Bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan dengan penuh cacat hukum dan cacat moral. Ya, dan setelah disahkan pun berubah-ubah untuk kriminal. Dan itu Presiden harus mengeluarkan perpu kalau sudah seperti itu. Karena kasat mata lah, nggak perlu ke pengadilan pun nggak kelihatan kok. Seluruh orang nggak tahu. Dan mereka mengakui merubah-ubah itu kriminal itu. Undang-Undang Cipta baca aja, nggak boleh. Walaupun itu jadi baik. Itu ya, itu tetap salah. Itu membuktikan bahwa mereka ini sebetulnya kalau nggak ada demo, Undang-Undangnya parah lebih parah kan kalau nggak ada demo gitu loh. Makanya ya, karena itulah ya kita harus demo terus-terusan untuk merubah itu semua gitu. Dari Jakarta, Mutia Wahyu dan Ibnu, Tribrata TV, Salam, Tribrata. Terima kasih.